hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa yang harus kita lakukan agar Ramadan benar-benar menjadi rahmat bagi kita lakukan pemanasan hadirin di beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa ibadah itu perlombaan fastabikul khairat maka berlomba-lomba dalam mengerjakan kebajikan atau ibadah Al-Baqarah 148 misalnya hadirin kalau ibadah satuannya itu adalah perlombaan bagaimana dengan musim ibadah yang bernama Ramadan bagaimana dengan sebuah bulan yang isinya adalah ibadah dan berbagai macam varian ibadah ada di sana maka tidak heran sebagian orang mengatakan bahwa Ramadan itu ibarat olimpiadanya ahli taqwa simple aja deh ada tidak seorang atlet mengikuti olimpiade tanpa TC tanpa pemanasan tanpa stretching tanpa warming up lalu dia mendapatkan medali emas misalnya cabang olahraga dia akan diperlombakan atau akan dipertandingkan misalnya 17 Juni atau 16 Juni jadi dari hari ini kerjanya makan tidur makan tidur makan tidur makan tidur makan akan tidur 16 datang ke stadion berlomba juara gak ada ceritanya gak ada kalah padahal kita tahu bersama bahwa olimpiade itu hanya bisa diikuti oleh atlet-atlet papan atas dunia hadirin suka olahraga apa? tenis kalau misalnya besok kita datang ke komite olimpiade daftar ikut tenis kira-kira diterima gak? gak diterima karena ini hanya khusus pemain-pemain papan atas sekarang kita tanya di diri kita Ramadan depan mata kita kira-kira kita ahli tahajud papan atas bukan? kita ahli Quran papan atas bukan? kita ahli puasa papan atas bukan? kita ahli infak dan sedekah papan atas bukan? kalau bukan lalu kita masuk Ramadan begitu saja tanpa ada pemanasan jangan bermimpi bisa mendapatkan medali taqwa dari Allah SWT harus pemanasan dan hari-hari ini penentuannya karena Ramadan seperti ibarat lari maraton kalau misalnya masuk ke line startnya gak ada stretching gak ada jogging gak ada melenturkan otot kira-kira sampai garis finish gak? gak ada akut di kilometer kedua keram gitu gak bisa Ramadan kita diminta berada di level atas bukan 1-2 hari tapi 30 hari sebulan gak mudah hadirin gak mudah dan grafik diminta naik dari hari pertama ke hari terakhir kita gak boleh menurunkan tempo bahkan harus menaik naik 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 dan klimaksnya adalah 10 hari terakhir itu berat lalu kita gak ada persiapan sama sekali kita gak ada pemanasan main masuk begitu saja simple deh kita punya mobil canggih ini kita punya S kelas 3 bulan gak pernah dipanasin apa lagi dipake tiba-tiba hari ini starter injek gas kira-kira jalan gak? gak jalan kita begitu juga kita udah lama gak baca Al-Quran jangan kan baca musafnya kita lupa ada dimana dimana musaf gue ya kan suka gitu tuh lalu 1 Ramadan baca 3 jus gak mungkin gak mungkin bisa kalau bisa hari kedua resign lah orang kayak gitu gak bisa kayaknya gue gak bisa nih gak ada bakat bukan gak ada bakat tapi anda tidak ada pemanasan kalau kita bandingkan dengan ulama sudah terlambat para ulama dari syaban Al-Imam Al-Mulai salah satu ulama besar itu begitu masuk satu syaban libur tokonya ditutup 2 bulan buka lagi syawal sibuk apa? sibuk pemanasan masuk TC baca Al-Quran tingkatkan tempoh kiamulail perbanyak puasa Ramadan makanya gak heran para ulama terdahulu 3 hari khatam 3 hari khatam 3 hari khatam 3 hari khatam Uthman sehari khatam sehari khatam sehari khatam karena pemanasan gak bisa begitu aja harus ada pemanasan paling gak kita gak kaget ketika 1 Ramadan gak bisa tantangan Ramadan itu besar dan semakin ke puncak semakin besar tantangannya karena kan bukan hanya Allah hanya yang kasih promo mau kasih promo barang-barang branded kasih promo semua kasih promo pecah konsentrasi kita belum lagi acara Ramadan itu padat belum bukber bukber teman-teman SMP kita ketemunya dimana? Ramadan terus teman-teman SMA dulu Ramadan lagi lalu kampus dulu Ramadan terus teman-teman BEM Ramadan lalu teman-teman kantor Ramadan lagi kalau kantornya satu kantornya lima Ramadan, 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 Ramadan jadi bisa isinya tuh bukber semua tuh iya isinya bukber dan kalau ketemu teman SMP kan gak bisa lima-sepuluh menit akhirnya tarawai lewat isya di rumah kan gitu kan iya dan terkadang banyak yang gak sholat maghrib nah itu mainnya halus gitu loh hati-hati Ramadan berat dan terbukti loh fenomena tahunan di mayoritas masjid jadi setiap lewat malam itu kan selalu mengalami apa? kemajuan terus kan safnya maju lagi maju lagi maju lagi maju lagi maju lagi nanti-nanti klimaksnya sholat subuh pas lebaran tinggal imam sama si muadzin udah yang lain sibuk mudik ada yang fitting baju lebaran dan seterusnya udah lupa gak konsentrasi hadirin yang dirahmatin oleh Allah SWT pemanasan ini penting semua pas harus pemanasan gak ada yang gak ada pemanasan jadi terlambat anda semangat ibadah satu Ramadan itu terlambat anda harus semangat ibadah dari sekarang kalau memang ingin meet and greet kita dengan Ramadan berjalan sukses kita harus pemanasan dari sekarang harus pemanasan selamat menikmati sehingga ahí sehingga kita bahkan seterusnya kita kita sehingga semua kita